Intro 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 Itu apa? Aduh Otak takut Ya ampun Ternyata itu Ular tambang teman Lega Tetapi Y~~ Yang hitam besar itu apa sob? Kok dia ngikutin gerak kamu terus? Oh my going Tidak Dia mau menerkam kamu sob Wah Si hitam langsung ngelilin tubuh Ular tambang Sungguh pertarungan yang tidak seimbang Ular hitam ini lawan yang cukup besar buat si ular tambang Kini si ular tambang terkapar di dalam lilitan ular hitam Udah dong sob, lepasin Kasian, dia kan cuma ular kecil Astaga, ular tambangnya dimakan oleh si ular hitam teman Bahaya, ternyata kamu kanibal Sebenarnya kamu jenis ular apa sih? Kok mangsa ular juga? Setawatan yang biasa makan ular ya cuma jenis king cobra Nah, kalau ini baru cobra beneran Terus yang tadi ular apa dong? Hmm, otan jadi pusing habis kalian mirip sih Sob, jangan bengong dong, lagi mikirin apa sih? Walah, ternyata kamu kedatangan tamu tuh Wah, siapa tuh? Hmm, menurut penerawangan otan, sepertinya ia dari famili kolubrit Coba perhatikan teman Ia menggetarkan ekornya Apa jangan-jangan ini ular derik ya? Hah, bukan-bukan, gak mungkin Atau jangan-jangan Astaga, terjadi baku hantam lagi antar sesama ular Ya amplop Eh, ya ampun Otan sekarang tahu Sifat kanibal dan keberaniannya melawan ular dengan bisa mematikan Kamu pasti kingsnake Yap, dia adalah raja yang tak terkalahkan Berjenis California kingsnake Walah, akhirnya si cobra juga masuk ke dalam mulut kingsnake teman Ganas banget kamu king Dengan rahang yang tidak terlalu besar dan lentur seperti ular piton Kingsnake hanya dapat makan mangsa yang lebih kecil atau setara dengan tubuhnya Loh, lho, 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 sob Apa yang terjadi? Waduh, kenapa kamu memuntahkan ular kobranya? Enggak doyan ya? Atau cuma lapar mata? Teman, kingsnake akan kembali memuntahkan mangsanya Jika ia merasa si mangsa terlalu besar atau terlalu panjang Hingga melebihi panjang tubuhnya sendiri Makanya jangan suka makan sembarangan, sob Kobra itu kan lebih panjang dibanding tubuh kamu Balik lagi ke ular hitam tadi, teman Ternyata si ular hitam besar ini jenisnya kingsnake juga Dia adalah Mexican black kingsnake Sudah pasti ular ini berasal dari Meksiko, Amerika Utara Di tempat asalnya, Mexican black kingsnake atau yang sering disebut MBK ini Sering dijumpai di erah bebatuan, gurun hingga tempat yang rimbun Hmm, kira-kira kenapa ya ular ini disebut kingsnake? Karena warna hitam dan terlihat garang? Atau karena dia punya bisa mematikan? Wah, kali ini jawaban teman-teman kurang tepat Meski terlihat buas dan menyeramkan, tapi MBK justru tidak berbisa sama sekali teman Ia dijuluki raja ular karena sifat kanibalnya Sobat otan ini dapat membangsa ular berbisa rendah hingga mematikan Hebatnya lagi, kingsnake kebal terhadap bisa Wow Wih, glowing banget kulitnya Apa sih rahasianya bisa punya kulit kayak gitu sob? Kasih tawatan dong Oh, ternyata ular dengan nama ilmiah lampu pretis ini punya arti khusus Yaitu sisik bercahaya Coba perhatikan teman Biar hitam begini, tapi sisiknya mengkilap dan dapat memantulkan cahaya Jika terkena sinar, sisiknya akan memantulkan warna biru tua seperti ini Cantik kan? Hehehe, kelihatannya kakak Resi lagi bingung deh Lagi ngapain sih kak? Dompetnya jatuh ya? Sinyal tanbantu cari Aduh, resi malas sih Tolong, resi Hah? Gijil kenapa toh? Kok kak Resi berani banget pegang ular berbahaya itu? Resi, tolong Aduh Kamu kenapa? Aduh, resi takut nih Disini turun Aduh, om berani banget sih Ini tuh hewan peliharaan aku Walah, ternyata yang kak Resi cari dari tadi itu ular peliharaan kakak toh Cantik-cantik kok pelihara raja ular sih kak Hih, ngeri ah Loh, kok pada pergi kak? Tungguin otan dong Shhh, otan buka rahasia nih Saking susahnya mendapatkan momen seperti ini Kru liputan si otan baru sekali mengabadikannya langsung di alam Bantengin terus TV-nya teman Pokoknya jangan sampai kelewatan nonton kejadian langkah seperti ini Teman, King Cobra adalah jenis ular berbisa terpanjang di planet ini Panjang tubuhnya bisa mencapai 4 hingga 6 meter Dan racunnya itu loh Hih, terkenal sangat mematikan Selain panjang dan bisanya Predikat sebagai raja bisa dilihat dari kebiasaan makannya Ular makan ular Loh, lho, 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 lho Ada apa ya ini? Jangan-jangan ada Ada. Maling. Mana? Di sebelah mana, Mas? Astaga. Apakah kamu yang sedang dikejar-kejar sekumpulan orang itu, Sob? Cepat sembunyi, Sob. Cari tempat paling nyaman sebelum mereka menemukanmu. Hei, hentikan. Kalian hanya membuat Sobat Otan ketakutan, tau. Otan yakin dia nggak jahat, Bu? Jadi jangan berani-beraninya sakiti dia, ya. Ayo, lari lebih cepat lagi. Itu tuh, disitu tuh. Ayo, ayo. Eh, sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu, Sob? Hai, Otan. Aku Molly. Beginilah nasibku jadi anjing liar yang dibenci banyak orang. Sepertinya tidak ada yang bisa menerima keberadaanku. Astaga. Malang sekali nasib kamu, Mol. Meski dunia tidak berpihak padamu, tapi mulai hari ini, Otan akan jadi sahabat terbaik kamu ya, Mol. Teman di rumah ngerasain hancur hati yang sama nggak sih? Melihat Sobat Otan yang hidup tak bertuan seperti ini? Molly hanya seekor anjing ngambung yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah liarnya dunia. Mencari makan dari sisa-sisa tempat sampah mungkin tidak akan kenyang, tapi cukup untuk melanjutkan hidup sampai datangnya keberuntungan. Setiap hari, Molly berjalan tanpa tujuan, teman. Untuk mencari kawan jalanan yang senasib tidak semudah itu bagi Molly. Dia kerap sendiri dan selalu sendiri. Ya, Mol. Ini sih bukan cari kawan namanya, tapi cari lawan. Kamu tahu kan, dari dulu hubungan anjing dan kucing nggak pernah ada yang ngakur. Meskipun Molly nggak punya niat menyakiti, tapi... Nah lho, dipukul si kucing kan tuh? Walah, ini dia nih yang bikin kucing dan anjing jadi salah paham. Molly kan cuma mau ambil makan. Kok kamu ngegas duluan si cing? Faktanya nih teman, kucing dan anjing mempunyai pengertian berbeda tentang gerakan tubuh mereka yang biasa mereka pakai untuk berkomunikasi. Terutama gerakan ekor. Seekor anjing menggerakkan ekornya sebagai tanda persahabatan dan ingin bermain. Sedangkan seekor kucing menggerakkan ekornya sebagai tanda ia marah dan untuk menakuti musuh. Ketika kucing melihat ekor anjing yang bergerak, ia akan menganggap anjing sedang marah. Perbedaan ukuran badan anjing yang lebih besar dari kucing juga sering membuat kucing terintimidasi, teman. Kucing merasa anjing itu ancaman baginya. Jadi, kalau anjing mengejarnya, kucing pasti akan lari. Eits, masih ada. Satu lagi. Anjing adalah hewan aktif dan suka berburu. Induk anjing melatih anaknya berburu dengan mengejar kucing. Nah, ketika anjing mengejar kucing, ya kucing dengan gesitnya kabur dong. Otan ikutan kabur, ah! Sabar ya, Mol. Kamu pasti mau ikut main dengan anak-anak kecil itu ya. Sekarang kena ada otan. Kita main berdua dulu aja yuk. Meski terlihat kuat dan tegar, ternyata Molly butuh kasih sayang dari manusia. Berharap ada yang ibang. Tapi apa yang didapat? Lagi-lagi Molly dapat penolakan. Lagi-lagi Molly dapat penolakan. Pencaman yang bisa ia terima. Mol, Mol! Sepertinya ada yang gak beres dengan belagat pria itu. Tidak! Pria itu mau menculik Molly! Tolong! Syukurlah, Molly berhasil melarikan diri. Ini bukan saat yang tepat untuk istirahat, Mol. Sekarang lari dan cari tempat aman. Astaga, itu yang ingin menculik kamu, Mol. Dan mereka berhasil menangkap anjing-anjing liar lainnya. Tidak! Kira-kira kemana ya anjing-anjing itu di bawah? Jangan-jangan mau dijual atau disiksa. Tidak! Teman, Otan dan Molly kehilangan jejak dua pencuri yang berhasil membawa kabur sobat kita. Sepertinya akan lebih susah jika kita melanjutkan pencarian ini, Mol. Lebih baik kamu bersiap mencari tempat peristirahatan yang lebih aman agar terhindar dari oknum-oknum perdagangan anjing. Kamu lihat itu kan, Mol? Iya, tulisan tongseng jamu itu bukan menu makanan biasa, teman. Tapi ini menu masakan yang terbuat dari... Dari daging anjing. Sungguh realita yang benar-benar menyedihkan, teman. Mollie masih diberi kesempatan hidup lebih lama lagi, teman. Meski belum bertuan, tapi main bersama anak-anak kecil udah bikin dia happy banget loh. Kamu harus tetap sehat dan panjang umur ya, Mol. Otan doakan kamu bernasib baik dan terhindar dari penculikan anjing liar. Semoga suatu hari nanti ada manusia yang tulus merawat kamu. Teman di rumah gak mau kan, kasus kejam seperti ini terjadi lagi. Yuk bantuan untuk menyebarkan kampanye, Dogs are not food. Selain bukan daging untuk konsumsi, penyakit rabies dari anjing dapat menular ke manusia melalui mengonsumsi dagingnya. Yaudah deh, makan yang lazim-lazim aja. Lagipula anjingnya sudah jadi sahabat setiap manusia sejak dulu kalah. Kok masih tega sih kalian perjual belikan? Bahkan... Bukan main, Soap. Cepet banget ya paman-paman pembalap itu. Eh teman di rumah, Otan mau ingetin nih. MotoGP segera mengaspol di Bumi Mandalika. Saksikan tayangan langsungnya hanya di Trans 7. Tersaji lengkap mulai dari kualifikasi Sabtu 19 Maret 2022. Hingga RIS utama Minggu 20 Maret 2022. Sub indo by broth3rmax